Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Namun karena kelalaian orang tua Atau bisa jadi salah asuh dari orang tua Menjadikan sang anak menyimpang Kata Nabi Kedua orang tuanya lah yang bisa jadi menjadikan dia majusi Yahudi atau menasarani Sebaliknya itu pun demikian Ketika orang tua sukses mendidik anak Maka pahala yang didapat oleh anak Itu juga akan didapat oleh orang tua Karena Rasulullah SAW bersabda Anta wa mahlukali habi Engkau beserta hartamu itu adalah milik orang tua Kenapa? Karena dialah yang mendidik Dialah yang mengajari Dialah yang memberikan keteladanan Atau yang kedua karena Adanya hubungan darah Kekeluargaan nasab Makanya dalam Islam ada hukum waris-mawarisi Dan ada hukum yang disebut dengan Aqilah Pernasapan yang menjadikan Keluarga itu menanggung beban Perdata Seseorang misalnya Seorang itu membunuh Dengan tidak sengaja Maka dia bukan sekedar Membayar Kefarat yaitu berpuasa Ataupun memerdagakan buddha Tetapi dia juga harus membayar dia Dan dia itu dibikul oleh Asobah ya Keluarga dari jalur laki-laki Demikian pula halnya Dengan hutang piutang Karena Anak itu Berkewajiban Atau berat mewarisi Maka tentu dia juga Berkewajiban Untuk ikut Serta membebaskan Orang tuanya dari Hutang tersebut Karena itu bentuk dari bakti Seorang anak kepada orang tua Namun tentu Semua itu Sebatas Kemampuan Masing-masing Bila ternyata Sang anak juga Tidak mampu Memikul Hutang tersebut Maka tentu Tanggung jawab itu Tidak berpindah kepada anak Karena ternyata Faktanya anak tidak mampu Namun bagaimana Ya itu akan menjadi hutang Yang akan dipikul Yang akan ditakihkan Kelak di hari kiamat Kalau memang Semasa hidupnya Tidak mampu Melunasinya Karena itu Usahakan agar Bagaimana orang tua Bisa melunasi Bisa dengan bekerja Bisa dengan menjual aset Atau Dengan meminta Dimaafkan Meminta Dibebaskan Dari hutang tersebut Kalau di dalam Tatanan Negara Islam Rasulullah S.A.W. bersabda Man mata Walau mal Fali waratatihi Siapapun yang Ketika dia mati Meninggal dunia Kemudian dia juga Meninggalkan Harta kekayaan Maka kekayaan itu Menjadi hak ahli waris Alias dibagikan Kepada ahli warisnya Sesuai hukum waris Yang berlaku dalam Islam Namun Kalau ternyata Dia tidak memiliki Tidak memiliki Harta yang diwariskan Miskin Maka Nabi S.A.W. menyatakan Wa man mata Wa alaihi day Siapapun Ketika dia mati Meninggalkan hutang Fa alaiya Qadauhu Maka aku yang berkewajiban Memikul hutang tersebut Al-imam Ibnu Temiyah Rahimahullah Beserta yang lainnya Berdalil dengan hadis ini Untuk menyatakan bahwa Yang berkewajiban Menyelesaikan Tanggungan perdata Termasuk hutang-piutang Atau Denda karena pembunuhan Bukan sekedar ahli waris Tetapi Bisa mencakup Betulmal Negara Bisa mencakup Seluruh kaum muslim yang mampu Kan itu dalam Hukum zakat Allah SWT Mengalokasikan Memberikan Bagian Kepada orang-orang Yang terlilit hutang Tidak mampu Untuk melunasi hutangnya Atau yang disebut dengan Gharim Mereka Mendapatkan alokasi Dari zakat Berhak Untuk menerima Berapa besarnya Sebesar hutang Yang dia pikul Bahkan Kalau memang Faktanya Orang yang berhutang Itu betul-betul Tidak mampu Atau yang disebut dengan Mu'sir Atau bahkan Muflis Atau yang dalam hal zakat Disebut dengan Gharim Orang yang terlilit hutang Dia tidak memiliki Aset Tidak memiliki penghasilan Yang bisa digunakan Untuk melunasi hutangnya Maka dia boleh Meminta Mencari Orang-orang yang Berkewajiban Untuk menanikan zakat Kemudian Meminta Bagian dari zakat Mereka untuk Melunasi hutang Rasulullah Rasulullah Pernah menyatakan Kepada Sahabat Khabisah Ketika beliau Datang kepada Nabi Menceritakan Tanggungan Yang beliau Pikul Di zaman Nabi Aku pernah Memikul Satu Beban Hutang Maka Aku pun Datang kepada Nabi Meminta Hartaan Agar Beliau Bisa Melunasi Tanggungan Hutang tersebut Maka Nabi S.A.W. bersabda Ya qabisa Inal mas'alat Talatahil Sehatinya Meminta Minta Harta Orang lain Itu Tidaklah Halal Kecuali L'i'ahad Rojulin Talat Kecuali Bagi Satu Dari ketiga Kelompok Orang Yang pertama Rojulin Tahammal Hamalatan Fahalal Mas'ala Hatayus Sibah Tumaymsik Yang pertama Orang Yang memikul Hutang Hutang Orang Lain Untuk Mendamaikan Ya Memikul Tanggungan Untuk Menyelesaikan Masalah Sosial Di Masyarakat Maka Dia Boleh Meminta Sampai Dia bisa Melunasi Tanggungan Tersebut Dan Kalau sudah Lunas Dia pun Berhenti Yang kedua Ada Rojulin Ashabat Hujaiha Ijtahat Malau Orang Yang ditimpa Musibah Kebakaran Kerampokan Atau Yang sejenis Sehingga Akhirnya Dia Pailet Catuh Miskin Mendadak Maka Dia Boleh Meminta Harta Dari Sesama Komselmin Untuk Apa Untuk Dia bisa Bangkit Kembali Berniaga Berwirausaha Kalau Dia sudah Bisa Bangkit Kembali Tumaymsik Dia Berhenti Tidak Boleh Meminta Dan Kelompok Yang ketiga Rojulin Ashabat Faqah Orang Yang Ditimpa Kemiskinan Bukan Malas Bukan Orang Yang Bersahar Pasak Daripada Tiang Tetapi Memang Dia Allah Takdirkan Menjadi Orang Miskin Fahalat Maka Baginya Halal Untuk Meminta Minta Dengan Syarat Hatayah Syediat Thalath Satun Minta Al-Hijamin Qomih Dia Mendapatkan Persaksian Dari Tiga Tokoh Masyarakatnya Yang Ketiga Tiganya Mempersaksikan Bahwa Dia Memang Orang Yang Tidak Mampu Orang Yang Miskin Maka Dia Boleh Meminta Untuk Memenuhi Kebutuhannya Termasuk Melunasi Hutangnya Kalau Dia Sudah Mendapatkan Kecukupan Terlunasi Hutangnya Maka Dia Harus Berhenti Dari Meminta Minta Sehingga Dengan Hadis Ini Dengan Jelas Alias Masing-masing Dari Kita Punya Kewajiban Untuk Berusaha Semaksimal Mungkin Melunasi Hutang Yang Selama Lagi Dia Masih Hidup Kalau Sudah Bisa Melunasi Maka Dia Berarti Telah Terbebas Dari Tangganya Termasuk Misalnya Dengan Cara Dia Meminta Bagian Dari Zakat Atau Meminta Bantuan Kepada Kaum Muslimin Yang Allah Lapangkan Hartanya Sehingga Dia Bisa Menyelesaikan Tanggungannya Tersebut Allah Allah Ta'ala A'lam